Hujan deras yang mengguyur kota Jayapura pada Jumat pagi hari lalu, membuat longsor di sekitar rumah sakit hingga menghalangi aktivitas kendaraan yang hendak melintasi jalan raya dok dua. Longsor tersebut mengalirkan material berupa batu dan pasir hingga kerikil melalui jalan raya dan menutup akses jalan ke rumah sakit, tepatnya di perempatan lampu merah dok dua. Timbunan longsor kemudian dibersihkan secara gotong royong oleh pihak kepolisian, TNI, dan warga setempat. Tampak terlibat dalam gotong royong tersebut, Dir Samapta Polda, Papua, Kombes Polsondang Siagian, Personil Brimo Polda, Papua, dan Dim 1701 Jayapura, Kolonel Infantri Jerry H.T. Simatupang, Kapolresa Jayapura Kota, AKBP Gustaf Urbinas, dan juga para personilnya. Dengan menggunakan alat seadanya, TNI Polri bersinergi membersihkan tumpukan pasir di lampu merah dok dua Jayapura. Tumpukan pasir ini terjadi akibat tingginya curah hujan pada pagi hari yang mengakibatkan akses jalan dari rumah sakit dok dua Jayapura terhalangi oleh tumpukan pasir yang terbawa arus hujan dari selokan yang meluap ke jalan. Mengingat jalan tersebut adalah jalan utama, akses jalan ke rumah sakit dok dua, kalau tidak segera dibersihkan akan mengganggu kelanjaran lalu lintas dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Kornel Yamudumi, ANews Jayapura, memberitakan.